Shalom, hai apa kabar? Perkenalkan nama saya Jessica Sinaga Saya berasal dari Paroki Santo Stefanus Martir Pematang Raya Disini saya akan membawakan satu tema berjudul Keluarga Harmonis Apa sih itu Keluarga Harmonis? Keluarga Harmonis terdiri dari dua kata Yang pertama keluarga dan harmonis Apa itu keluarga? Keluarga secara umum kita tahu bahwa terdiri dari ayah, ibu, anak-anak yang tinggal dalam sebuah rumah Harmonis apalagi? Harmonis berarti dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya se-ia atau sekata Jika digabung antara keluarga dan harmonis Berarti jika ayah, ibu, dan anak-anak yang tinggal di dalam rumah se-ia dan sekata Bagaimana itu yang se-ia dan sekata? Se-ia dan sekata di sini berarti Jika di dalam seluruh anggota keluarga merasa bahagia Tidak ada kecemasan, tidak ada ketegangan Dan saling menghormati satu sama lain Lalu bagaimana sih? Supaya kita dapat mencapai keluarga harmonis Ada tiga aspek yang dapat ditempuh Supaya keluarga harmonis itu benar-benar dikatakan sebagai keluarga yang se-ia dan sekata Yang pertama Saling pengertian Saling pengertian atau saling memahami Tidak saling menghakimi Yang kedua Adanya dialog Atau komunikasi yang baik Antara anggota yang satu dengan anggota yang lain Antara ayah dan ibu saling berkomunikasi dengan baik Antara ibu dan anak saling berkomunikasi dengan baik Antara ayah dan anak saling berkomunikasi dengan baik Yang ketiga Memiliki waktu yang bersama Waktu bersama ini maksudnya bagaimana? Waktu bersama ini maksudnya Walaupun kita sesibuk apapun Usahakan untuk tetap Bertegur sapa dengan ibu, dengan ayah Dan juga meluangkan waktu Untuk bertanya bagaimana keadaan Antara satu anggota keluarga dengan anggota yang lain Kenapa sih itu yang sangat penting? Karena jika itu sudah tercapai Maka keluarga harmonis itu sudah dapat Dikatakan sebagai keluarga yang se-ia dan se-kata Lalu tantangannya yang pada zaman sekarang ini apa? Tantangan yang paling utama itu adalah Satu dari dalam diri kita sendiri Sifat egois Apa itu sifat egois? Sifat egois berarti Sifat mementingkan individu masing-masing Atau sifat keakuan Aku butuh ini Kenapa enggak ibu yang menyediakan? Istriku enggak pernah menyediakan aku seperti ini Aku butuh ini seperti itu Jadi ibu menuntut kebutuhannya sendiri Ayah menuntut kebutuhannya sendiri Anak juga menuntut kebutuhannya sendiri Jadi tidak ada saling temu diantara ketiga aspek yang tadi Lalu tantangan yang kedua dari luar Yaitu perkembangan zaman sekarang juga membawa dampak negatif Contohnya dari mana? Dari handphone Semua orang sibuk dengan gadgetnya masing-masing Sibuk dengan keperluannya masing-masing Sampai lupa jika satu keluarga berkumpul Lupa untuk berbicara Lupa untuk melaksanakan aspek yang tadi yang kedua Saling berdialog Kumpul tapi tidak berdialog Tidak berkomunikasi Ibu berkomunikasi dengan temannya di luar Anak sibuk dengan main game Ayah sibuk membaca berita terkini untuk hari ini Lalu bagaimana keluarga harmonis dapat terwujud Jika seperti itu Jadi intinya disini semoga kita Meluangkan waktu untuk bersama Saling pengertian Dan mengusahakan adanya komunikasi yang baik Antara satu dengan yang lain Marilah kita untuk Merendahkan hati kita Dan untuk saling Mengecilkan atau membuang rasa egois itu dari diri kita masing-masing Semoga demikian Keluarga harmonis dapat tercapai Sekian apa yang bisa saya sampaikan Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Terima kasih